Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan menjelaskan Cara konfigurasi WordPress Di EHCP Control Panel Hosting Debian 7 Pertama-tama buka browser Disini saya menggunakan Firefox Kemudian masuk ke EHCP Menggunakan IP Debian masing-masing Setelah masuk ke halaman dashboard Pada website EHCP Klik pada Easy Add Domain Dan pada kolom domain name Masukkan domain bebas Setelah domain terbuat Kita coba tes Domainnya Apakah sudah bisa diakses Atau belum Jika muncul tampilan error seperti ini Tunggu beberapa detik Kemudian Masuk Menggunakan domain kembali Seperti inilah tampilan Jika domain sudah bisa diakses Kita masuk ke debiannya lagi Lalu masuk ke directory home User Buka winscp Buka winscp Lalu kopikan file WordPress Ke user debian Lalu cek file WordPress yang sudah Dicopikan tadi Dengan cara Mengatikan perintah ls Jika sudah dipastikan file WordPress Jika sudah dipastikan file WordPressnya ada Kita pindahkan lokasi WordPress.zipnya ke Slash var Slash www Kemudian masuk ke directory Slash var Slash www Kita unzip file tersebut Dengan perintah unzip Nama file Kemudian folder hasil unzip Tadi Kita ganti namanya Agar memudahkan kita Dalam konfigurasi Disini saya mengubah namanya menjadi Nama saya Yaitu alayas Kemudian masuk ke directory WordPress Yang sudah diganti namanya tadi Lalu file yang bernama Wp Config Sample.php Kita ganti menjadi Wp Config.php Lalu kita edit Nama file tersebut Dengan perintah Nano Nama file Di bagian dbnm Disini saya Mengetikkan Nama saya Agar memudahkan dalam konfigurasi Lalu kita buka browser Untuk mengecek Apakah phpMyAdmin nya Sudah bisa diakses atau belum Dan jika sudah bisa diakses Akan muncul tampilan seperti ini Masukkan username root Yang sudah dibuat tadi Dan passwordnya Juga yang sudah dibuat tadi Lalu akan muncul tampilan seperti ini Pilih menu database Lalu buat database Di phpMyAdmin ini Samakan dengan database Nama database Yang dibuat di Wp.config.php Tadi Lalu kita masuk ke directory Apache 2 sites available Sampai jumpa Pada bagian share per name Kita masukkan nama domain Yang telah kita buat Dan di bagian dokumen root Kita ubah directory new Menjadi directory Yang setelah kita ubah tadi Disini Directory saya Yaitu Alayas Lalu kita aktifkan Konfigurasi yang telah kita buat tadi Kemudian Restart service Apache Setelah itu kita buka browser Lalu ketika nama domain Kita akan mengecek apakah WordPress sudah terinstall di domain kita atau belum Nah jika WordPress sudah berhasil diinstall Akan muncul tampilan seperti ini Lalu untuk di bagian site title Disini saya memasukkan tugas ASJ sebagai judul Untuk password Disini password bebas ya Untuk bagian email Boleh memasukkan email aktif Dan maupun tidak aktif Lalu login menggunakan username dan password WordPress yang sudah kita buat Barusan Setelah login ke WordPress Tampilan dashboardnya seperti ini Teman-teman bisa membuat Sebuah artikel Atau postingan ya Postingan artikel Bebas Disini saya Membuat artikel Contoh artikelnya seperti ini saja Contoh artikel Dan hasil akhirnya Seperti ini Sekian video dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!